Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi Ide bisnis yang pastinya Kekinian banget, hits abis Dan ini sangat menarik teman-teman Tonton video ini sampai habis Jangan ada yang di skip dan pastikan Teman-teman semuanya sudah subscribe Yuk langsung aja siapin bahan simpelnya Dan kita buat sama-sama Oke teman-teman Pertama yang harus kita siapkan Adalah 550 gram Tepung tapioca Selanjutnya 2 bungkus bawang putih Bubuk, kemudian kita gunakan merica Ini aku pakai yang instant-instant aja Biar simpel saat set ya Terus diaduk rata ini bahan kering Ada yang kelupaan, garam dan juga micin Biar makin guri-guri nyoy ya Nah kalau udah ini pastikan lagi semuanya tercampur Selanjutnya siapkan wajah Disini aku pakai wok pan dari Idealife Kemudian tambahkan air 500 ml Jangan dulu dinyalain kompor Masukin 2 senok makan adonan yang tadi sudah kita buat Aduk merata Dan disini aku mau kasih sedikit kaldu ayam Biar adonan basicnya itu Basenya dia udah ada guri-gurihnya gitu ya Nah diaduk rata lagi Pastikan tidak ada yang menggumpal di bawah Kemudian nyalakan kompor Dan kita aduk perlahan Ini kita masaknya sampai gak ada lagi Warna-warna tepung ya Pokoknya semuanya sudah tercampur rata Kurang lebih seperti ini Matikan kompor dan langsung aja Kita siramkan ke adonan keringnya Nah ini tuh ya guys Wadahnya letik-letik gitu Jadi Nggak lo kena nanti hara rese Tuh kayak gini Jadi aku pindahkan saja Ke wadah yang agak besar Dan ini aduk-aduknya harus pakai sutil Karena ini panas banget Terus kita uleninnya Gak sampai kalis teman-teman Yang penting sampai semuanya kena tepung aja Gitulah pokok namanya Terus ini tinggal dibentuk aja Dan ini bentuknya juga Demang rupa ya Alias tidak rapih kayak gini Biar ada seni-seninya Jadi ini tuh adonan Cireng salju gitu ya namanya Tapi disini kita akan buat lagi Kreasi terbaru Tapi adonannya tetap tepung tapioca Ini akan disebut dengan Cireng crumble Cina ya guys ya Nah ini kayak begini Kalau udah semua-muanya Kita gepeng-gepengkan kayak gini Lanjut Kita akan buat untuk adonan celupannya Ini aku pakai tepung terigu ya Sedikit aja Sedikit demi sedikit Terus dikasih air Untuk perekatnya Kita buatnya tidak sampai kental banget ya Tapi gak juga encer banget teman-teman Jadi nyakitulah pokok namanya Untuk merekatkan Dan jangan lupa bubuk crumblenya Ini harus kita siapkan Dan ini si bubuk crumblenya Juga aku kasihin kaldu ayam Biar gak hambar gitu ya Terus kita celupin Adonan cirengnya ke dalam adonan basah Selanjutnya ke crumblenya Ditekan-tekan Supaya nempel Ini agak sedikit sulit ya guys Tapi harus sedikit ditekan-tekan Biar si crumblenya ini nempel dengan sempurna Lakukan semuanya sampai dengan habis Insya Allah ini akan sangat mudah Cuman rada hese Natanya pas napelkan crumble ini ya Tuh Jadi harus ditekan banget Pastikan semua cirengnya tuh Bagusnya tertutupi Sama si crumble ini teman-teman Oke setelah kita tempelkan semua-muanya Ini langsung aja mau digoreng Jualan yang matang boleh banget Goreng di minyak panas Ini insya Allah aman banget Dari bebel adagan Jadi ini cirengnya Pasti goreng Tentram damai ya guys Ini aku masaknya Menggunakan deep fry pan Dari Idealife Dan juga ini untuk cacapitnya ya Ini adalah seperangkat kitchen utensil Dari Idealife juga Nah kalau deep fry pan ini tuh Udah ada saringan kayak gini teman-teman Jadi kalau goreng-gorengan kayak gini Masaknya tuh simple set set Kalau udah matang Tinggal ditiriskan langsung disitunya Nah disini aku akan gunakan kemasannya Paper lunchbox ya Kayak begini Untuk satu kemasannya Disini aku isi dengan opat cireng Karena ini cirengnya gede banget Udah digoreng tuh makin ngembang Gede banget Dan ini untuk sambalnya Aku pakein sambal geprek yang resep kemarin Kalau kalian mau bikin sambalnya Kayak gimana ya Penasaran gimana cara bikin sambalnya Cek di video sebelum ini Di Chicken Crumble Itu sambalnya ini nih The best banget Ini enak gurih mantul Bisa di stock Kalau sudah semuanya Ini langsung aja Marky Cob alias Mari kita cobain Bagian luarnya garing Dalemnya udah pasti lembut banget Gak ada keras-kerasnya sama sekali Enak banget Lucu gitu ya teman-teman Digigit kriuk luarnya Kenyal dalemnya Apalagi ditambahin sambalnya Ini the best banget Perpaduan yang sangat cocok Yang sangat pas banget Mau disiram kayak gini langsung Atau di kemas pake tinual sambalnya Oke banget Selamat mencoba Terima kasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat buat semuanya Sampai ketemu di next video Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum 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 Terima kasih.